Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Salat sunnah yang tidak disunatkan berjamaah Jadi ada Salat sunnah yang biasa jamaah dan tidak Salat sunnah roatib Jadi Salat sunnah yang tidak disunatkan berjamaah itu satu salat sunnah roatib sholatun nafri kismani kismun latusanmu lahu jama'atun karawatib atapi'ah del faro'idi saya matapi'anikan sholatun nafri ada pun sholat sunah kismani ada dua macam kismun sebagian latusanmu tidak disunahkan lahu baginya jama'atun jama'ah karawatib seperti sholat sunah rawatib atapi'ah mengikuti lahu jama'atun lahu jama'atun wahi'ah anabun lahu jama'atun rawatib atapi'ah del faro'idi matapi'i sesuatu yang akan datang nanti akan diterangkan di bawah ini yusannu lil'akhbari suhikah ashabitah yusannu disunahkan disunahkan nafel tadi al-alfa'i suhikah karena ada hadis-hadis yang suhikah ashabitah yang kitab kitab bis sunah ini di dalam kitab sunan jadi kitab itu namanya sunnah solat rohatib yang sudah laku'atun ulama itu yang jasanya kitab sunan itu ashabi'atun rohka'atin kobla'asrin empat rohka'at kubliah asar kubliah asar dua rohka'at dua rohka'at kalau ini empat rohka'at itu dua kali salam al-alfa'atun kubliah asrin sebelum asar warba'un dan empat rohka'at lagi kobla'asrin sebelum yuhur warba'un dan empat rohka'at lagi babdahu dan babdendhur dua rohka'at nami dan dua rohka'at babdhal maghrib panujibah dan disunahkan wasluhumah sambungnya dua rohka'at bilfardi dengan fardhu walayahu tulang orang hilang orang pot opo fadhi tulfasri fadhi lahnya nyambung si'it yanihi kobla'umah apabila sebelum mengerjakannya didalui dengan obla'umah azikro al-maqsor badal maksubah jadi walayahu tuh fadhi tulfasri fi'it yanihi dengan mengerjakan rataku obla'umah sebelumnya sebelum maghrib sama sebelum apa zikil al-maqsor yang dari rasulullah al-maqsor baktal maktubah sesudah maktubah jadi dua rohka'at baktal maghrib itu sunahnya wasol wasol itu abis sholat maghrib langsung sholat sunah bint tapi yang dikatakan zikil dulu gak apa-apa walayahu khudu khudilatul wasri fi'it yanihi qobla'umah azikro al-maqsor zikil yang sudah dari rasulullah baktal maktubah sesudah selat maktubah jadi saya ulangi sholat sunah rohat itu yang ini menurut ini nanti ada tambahan lagi bayusan jadi empat rohka'at sebelum asal empat rohka'at sebelum lihun empat rohka'at sesudah lihun dua rohka'at sesudah maghrib jadi jadi pira sebelah empat 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 dua eh empat 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 rohlas tambah rohka'at nah 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 sholat sunah bakja maghrib itu pagina pagina sambung tapi aneh kata dipisah dengan sedikit dulu gak apa-apa kemudian sholat asal kubilas kubilas asal itu ada enggak ada disini belum disini enggak diterangkan ini ini ada catatan salat sunah sebelum asal bisa dikerjakan dengan sekali sekali sholat empat rohka'at dos iya bener iya bener kubilas asal matra'at bisa kalian akumot hitam wangijia ternyata disini bisa juga tapi disini sekali tasahud wangijia enggak matra'at orang tanya tawale namun yang afdol adalah dengan dua kali sholat dua rat dua sahud jadi kubilas asal boleh empat disambung kemudian yang paling bagus dua dua rohka'at sebelum sholat maghrib juga ada sebagaimana sabda nabi sholu koblal maghrib sholu koblal maghrib sholu koblal maghrib limansa a rawal bukhari sholat lah kamu sebelum maghrib sholat kamu sebelum maghrib sholat lah kamu sebelum maghrib bagi orang yang bermak orang bergendar shing shing kato pun orang yang rohka'pun sabdanya pula bayna kuli adhan ini sholat tur lo at ini bayna kuli adhan ini setiap dua setiap dua azan antara dua azan itu sholat ada sholat rohka'at ini sholat adhan ini adhan ikhomat dari adhan sebelum ikhomat ada sholat sunah kobliyah ini dari yang umum bayna kuli adhan ini sholat rohka'at ini rawal bukhari muslim kemudian kemudian wabajah isa'in dan sudah isa'at rohka'at rohka'at sofi'at tani yang cepetan rohka'at 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 ibadah sebelum isa'at karena tadi jadalnya bayna kuli adhan ini sholat rohka'at ini tapi ilam nyas daril an dikata sholat sunah itu tidak terlalekan dan nyas daril dihima dengan dua rohka'at an ijabat mu'ad ini jadi menjawab mu'ad zin tapi aningat antara adhan dan ijabat itu tidak cukup untuk sholat rohka'at fa'ala huma fa'ala huma untuk mengerjakannya wa'ila wa'akhor huma kalau tidak cukup akhor huma jadi disolati sesudah sudah maghrib atau tidak isya atau kobriyah tidak menutup tinggal sebab terus komat yang sholat tinggal bersembahyang maghrib bersembahyang isya jadi kobriyah itu kobriyah maghrib kobriyah isya ditaruh sesudah sholat isya tidak apa-apa jadi kenimpulannya kenimpulannya setiap sholat itu ada kobriyah kamarnya begitu kobriyah subuh ada kobriyah yuhur ada kobriyah asar ada kobriyah , isya ada semua kobriyah -kobriyah tidak ada kobriyah ada kobriyah asar tidak ada kobriyah maghrib ada kobriyah isya ada kobriyah subuh tidak ada ini kobriyah yang luk kabe kani bactie asar kalau kubu tidak ada kecuali untuk apa untuk tadi tadi saya jatang kau sudah komat ini saya belum kau belia nanti sesudah salam bisa sholat kau belia sesudah sholat asar sholat kau belia mengakhirkan warok atani qobla subhin dan dua rokaat sebelum subuh wayu sanu dan disunahkan dua rokaat qobla subuh tahtifuhuma meringankannya disepetan waqiro atul kafirun dan membaca sholat uliya ayatul kafirun wal ikhlas dan sholat ikhlas fihimah dalam dua rokaat lagi leho balik muslimin wa ulihi karena ada khobar ada hadis yang ada kina muslim dan selain yang muslim bawa roda aidon dan ada juga fihimah di dalam dua rokaat qobla subuh alam natroh lakasodrok dan alam taruh kaipa jadi alam qobla subuh itu bisa pakai kuliah sama gulhu atau alam nasroh sama alam taruh siapa yang membiasakan melanggengkan sholat qobla subuh baca alam nasroh alam taruh kaipa jalat zaalat Claipin mm maka akan menghilangkan penyakit bawasil penyakit bihasil penyakit apa ambihin ambihin tapi katanya itu bisa untuk semua maksudnya penyakit semua penyakit waktunya enggak enggak akan kena kalau orang membiasakan popnya subuh itu kalau taruh alam nasro kalau taruh penyakit-penyakit apa saja itu enggak 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 kena enggak mampir sehat pokoknya sehat malah malah saya pernah mendengarkan ceramah gimana ya di-di-di banjir masin dulu ada ada pengajian saya ikut mendengarkan dari siapa orang yang mansoh la roh ataini koblasubuhi di alam wa alam lam yusibhu alamun dari bukan hadis itu dari kata-kata imam safai mansoh la roh ataini koblasubuhi di alam wa alam lam yusibhu alamun katanya imam safai yang yang bersabda begitu siapa orang yang solat koblasubuh dengan baca alam taruh alam nasroh dengan alam taruh lokat pertama alam nasroh keduanya alam taruh lam yusibhu alamun dia tidak akan kena penyakit gitu tidak akan kena penyakit pokoknya tidak jadi sehat terus pokoknya anggar mungin pokoknya bawa sirdo bawa sirdo ada kena keno alam yusibhu alamun pak sakit apa baik orang mampir dengan uang itu anggar gilem minta wama alam nasroh kalau alam taruh dan ini hadisnya kan anu hadisnya kan nabi kan dawing ini roh ataini koblal fajri khairun minat dunia wama biya doa roh at2 roh at2 subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisinya dunia dan sisinya itu kan duniawi duniawi yang paling mahal kan sehat dulu kira-kira imam safi'i dari sini dunia dan sisinya asing yang paling berharga ya sehat meskipun bila mobil bagus kalau ujungnya gak bisa numpak mobil jadi sampai katanya ada imam safi'i bersabda begitu maka tidak akan pernah penyakit nah jadi itu fadilahnya shalat sunnah kobla subuh kobla subi lah kalau shalat sunnah kobla subi saja pahalanya besar sekali apalagi shalat subuhnya kan logikannya anak hadis lain yang mengatakan siapa orang yang shalat subuh berjamaah itu seperti dia shalat tahajud semalam sunnah mulai maghrib sampai subuh shalat terus ikut shalat subuh shalat subuh berjamaah jadi orang yang udah tahajud ya gampang tahajud juga wanggel kesel ya orang yang udah tahajud itu apa-apa tapi subuh jaman masjid ngong ngalahkan orang sembahyang tahajud semalam sunnah tapi orang jamaah orang yang sembahyang tahajud semalam sunnah sampai sampai ngantuknya jadi anak hadis itu sembahyang subuh orang dari masjid nah ini pasti lebih besar pahalanya orang yang jamaah subuh ke masjid itu itu kan ada kisah saya dina Umar itu punya pegawai yang urusi pasar namanya Suleiman nah saya dina Umar itu kalo abis ini mami mesti ngadep nangmuri jeloi sopo singuroteko jamaah subuh jeloko Suleiman lho lho Suleiman dimana ini kau gak keliatan jamaah subuh akhirnya diparani kalo Umar diparani naum umahnya ketemu ibunya Ibu Suleiman dan Suleiman ini pekerjaannya yang jaga pasar pasareko nama dina terus takko nih abu ini kalo saya jadi Umar ini Suleiman kau rakatun jamaah subuh terus jadi ibu ini tadi malam Suleiman sholat tahajud semalam suntuk akhirnya ngantuk barang subuh terus sembahyang subuh terus turu terus Sayyidina Umar tahu aku lebih senang gak usah jamaah gak usah sholat tahajud tapi lebih senang sholat subuh jamaah nama Suleiman jadi ini lebih baik pahalanya lebih sholat jamaah lebih bersabda begitu orang yang sholat jamaah subuh itu seperti orang yang sholat tahajud semalam suntuk orang yang jamaah isya itu seperti orang yang setahajud separuh malam jadi jamaah isya itu seperti tahajud separuh malam kalau jamaah subuh seperti tahajud semalam suntuk jadi jamaah isya kalau jamaah subuh jangan sampai tidak tidak ke masjid maksudnya begitu kata Rasulullah orang munafek itu tidak bisa sholat jamaah subuh baru jamaah isya kalau munafek itu jamaah terus tapi anggar isya walaupun buruh tangi munafek itu jadi kita jangan seperti orang munafek maksudnya apa maksudnya kita timbang sahajud orang orang hijau kuangel kesel ngantuk ya walaupun jamaah subuh bayar masjid ya jadi ini ada tambahan dari penerjemah ini orang yang membacanya secara rutin ketika sholat sunah subuh tidak dapat menghilangkan penyakit wasir yang diteritanya sudah itu dijenakan berbaring ke sebelah kiri lalu membaca doa tiga kali bagaimana yang diriakan oleh Ibnu Sini berikut ini soalnya Allahumma robba jibril wa israfil wa mikail wa ahamadu la nabi sallallahu salam a'udhika minan ala maksudnya itu aku aku kurungku orang semua itu insya Allah harus banyak yang menghilangku sholat subuh jamaah itu paling menghilang wa isanul jam'u bihima baina hunna siyata haqqqal ityanu bilwarigi ahzal mimma bolahu nawawi fi inni zulam tunafsi zulmangkasiro kafiro fayusanlu maka disunahkan disunahkan al jam'u menghimpun bihima dalam dua keterangan yang berhubungan dengan sholat sunah itu baina hunna diantara sholat-sholat sunah siyata haqqqal ityanu akan menjadi nyata awal ityanu melaksanakan bilwarigi dengan yang sudah ada darinya dari nabi ahzan karena mengambil mimma dari sesuatu kolahu nawawi yang sudah didapkan oleh imma nawawi fi inni zulam tunafsi zulmangkasiro kafiro inni zulam tunafsi zulmangkasiro kafiro jadi jimpunah jadi oleh karena itu disunahkan menghimpun kedua keterangan yang berhubungan dengan sholat sunah itu supaya melaksanakannya sesuai dengan yang wari dari nabi yaitu dengan cara pada rokaat pertama sesudah fatihah membaca surat alam nasroh dan kafirun pada rokaat kedua surat alam taruh dan alikhlas karena dikihaskan kepada imam nawawi pada kalimat inni zulam tunafsi zulmangkasiro kafiro alam kasiro sampai kafirun jadi tadi kan ada ada yang katanya surat kuliah sama ulhu ada yang pakai alam nasroh sama alam taruh jadi rokat pertama alam nasroh karo kuliah rokat kedua alam taruh karo kulbu walam yakun mutawilan lahuma taktilan yah rujuan haji sunah wal itibak sama kulau syawna ibu hajar waziyaj walam yakunlan orang orang dan tidak ada bihalika dengan demikian demikian menggabungkan tadi mutawilan termasuk memanjang-manjangkan lahuma kepada keduanya tatwilan yaitu dengan kepanjangan yah ruju yang mengeluarkan tatwil anhaji sunah dari batas sunah wal itibak dan ikut rasulullah jadi maksudnya menggabungkan alam nasroh karo kuliah kemudian alam taruh akhlas itu tidak termasuk tatwil tidak termasuk dulu biasa sama itu orang-orang kedauan itu masih terhadap sunah sunah rasulullah maksudnya kamakolahu shaykhuna ibnu hajar sebagaimana ini ucapan ibnu hajar dan ini sudah yang penting kerjakannya jadi kerjakanlah mari kita jangan sampai ketinggalan sholat kebeliah subuh caranya dia tangi ini awal jadi nama sidiku bisa kau belia subuh kau belia subuh rong rokaat yang abah awas malapetang rokaat kau belia rong rokaat pertama maksudnya ina anzalna karo ina akeina kau nanti yang dua rokaat belakangnya itu baru alam taro tarun jagung apa 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 tapi apa 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 tapi itu yang dikerjakan apa 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 yang Inna Anjana dengan Inna Atena cuman karena orang Tarakot biasanya yang nurut tayin kita ngorapopo tambah rongroka atok ngorapopo wayun dagu dan disunakan itrija'un berbaring disunakan itrija'un berbaring sayangnya Nabi biasanya saat durungnya komat ini keberbaring sayangnya Nabi di rumah itu berbaring bayi na'uma antara keduanya antara surat sunat dan surat fardun jadi sebelum komat itu sayangnya Nabi sare sare ya udah sare pokoknya ngeleleng leleng bayi na'uma wa bayi na'l-fardi antaranya disunakan merokaat kerja buku dan 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 shalat hukuhnya illam yu'akhir huma anhu sekiranya apabila tidak mengakhirkan huma pada keduanya shalat sunat dari shalat sunat anhu dari shalat hadhu walau gharo mutahajidin walaupun bukan shalat hadhu jadi kan yang Nabi ku lah aneh jalu kan ngorok tershalat ya orang sahabu dumani ngorak turu ngorak turu ngorak turu ngorak turu sampe tapi janji Nabi tau sampe ngorok tapi meskipun sampe ngorok anji Nabi ngorak turu kok nama aynu wala yalu kalbu jilang Nabi nabi olah batal nabi agakanya ngorok batal ngorak turu wal awla adam yang lebih utama kau nuruhu adanya itija ngak geleng mau ala shaktil haimani miringkan miringnengan wa illam yurid zalika walaupun tidak ada cerita hadis yang menerangkan itu pasola pasola yang pasola yang mendaknya memisahkannya pasola memisahkan binah wikalamin dengan seumpama ngomong dalam kataan atau tahawulin atau pindah tempat jadi maksudnya maksudnya ketika berbaring di tempat itu bin pindah loh kita baru berbaring dia tidak ada yang lakukan ini jadi soalnya mempet banget mis agen kok mis sampai komat jadi soalnya kan kita kan sudah walau kenturu masih kan Nabi tidak merasanya sudah jadi sholat dua rokat sebelum suku ini dibahas panjang lebar dalam kitab ini memang karena sangat penting sekali malah saya di Pakistan itu agak lucu orang sudah komat kok sholat kok belia dulu memang disana kan bacanya panjang rokat pertama mwnya mbaca ibadih mbaca dengan sholat panjang, jadi sholatnya di jebetakan di sini bisa ngebung tapi gak ada dalihnya itu, apa istanahatnya artinya, rugi namanya ngeruang orang sholat kubliyah padahal kan kalau di sholat kubliyah, bar sholat tubuh kan juga rapopo, maus komat, kadung komat tapi dia agak gelam, oh dia juga kubliyah, menik dalihnya juga jauh kaya-kaya buat dia nah wah, baiklah, setelah selawari dari nabi yang dinyatakan dalam beberapa hadis shohai yaitu beliau telah memerintahkan para sahabatnya akan setelah sholat sunnah membaca Tuhan bahwa ini seratus kali supaya berizki yang punya ini, ada berizki ini, yang kita pilih terjemah ini la ilahi illallahul malikul haqqul mubin, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihafim, astagfirullah terus berizki satu la ilahi illallahul malikul haqqul mubin, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihafim, astagfirullah itu baca punya satus ke dunia imamnya juga baca imamnya kalau makmumnya orang-orang mocor imamnya terus komat ini banyak seratus kali la ilaha illallah al-malik al-haqq al-mufin subhanallah ilhamdiri subhanallah il-azim assalamuala itu kan mocor ini ada dari hadis dari hadis dibaca selama sekali biar banyak jadi memang sebenarnya sebenarnya selaku belia subhanallah menyebabkan banyak itu walaupun tidak sempat doa ini sekarang memang bukroh ya bukroh itu kita juga iya iya selamat menyebabkan latifah 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 boten kurang boten ngomong singkumpung aku tak tutup ngomong karo latifah jadi kita jadi setelah setelah sesudah adzal walau peliksa mana la ilaha ilallah al-malik al-ports subhanallah inhh subhanallah tapi anggerlang kalimantan laguna iku ya hai aku yum la ilah ilah antar lo pin petang bulu ya hari aku yum la ilah ilah antar ya hai ya guna yunang nangwitan iku no nanggi sing petang buluwe maneng lo ngonong nangwitan yang kalimantan itu juga betap upo lagi 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 bobotok ojianlah mungkin aku ganggu ojianlah tambihun ya juzhu takhirul watib alqabriya alifaldi wata sun acaan ya juzhu boleh mengakhirkan sholat rohatif al-qabriyah al-fardi saking sholat fardhu jadi qabriyah zuhur ya akhirah kan karena habis komat jadi orang sempat qabriyah zuhur ngobar sholam zuhur tembe qabriyah buat aku ajaan itu bukan kodok tapi itu namanya aja jadi kalau kita datang ke masjid kok sudah komat zuhur ya sudah selalu zuhur saja ada qsalam, qabriyah zuhur terus qabriyah, terus bakdiyah itu bukan kodok itu ada yang kodok itu kalau qabriyah zuhur kita harus sempat baca asar itu namanya kodok kalau sudah keluar maksud zuhur kalau masih waktu duhur itu masih ada itu ulama saking hati-hati ini hari sholat sunnah sampai kodok, sampai dicita ini sampai dicita ini kalau kodok aku kan lah bis keliwat ya bis sekolah-sekolah sekolah-sekolah selatan kalau sulat kodok itu boleh boleh aku pernah ditamuni tapi ya orang yang pinter lah hari mana terusan tiba-tiba sholat subuh itu kreirang krinan hari mana barang krinan itu tiba-tiba tetap sembahyang qabriyah itu ya apa enggak, enggak, enggak selat subuh itu jambiro ya jam enam lalu sudah 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 keluar sudah matahari peti ya harus matahari terbit aja orang popo itu kardong apa harus mepet di rumah terbit ya kalau selatuh tubuhnya bisa habisnya selatuh tubuhnya iya ikut jenis banyak yang nangjobok nangjoboknya anu wis wis kodok itu ya iya iya maka kok itu juga tetap disimakan qabriyah badia boleh badai selain selain subuhnya orang bakdiah lah ko bilah ikut kalau kalau sulat kalau jamak sulat jamak ya yang lo enggak beliah ya ono bakdiah zuhur kalau asar jadi asar citarik ya asar citarik nang jamat takdimnya lah kok baru sholat duhur kan sholat asar kok baru sholat asar sholat badiah duhur lah ya badiah duhur kan mau kok beliah duhur wis kok beliah duhur terus komat komat terus duhur kalau asar tarik balikut terus salam asar kok beliah eh badiah duhur kok beliah duhur sama kok beliah asar ya kok beliah asar ya bisa ya gak apa-apa maksudnya bagus gitu aneh ono waktu nih kadang orang berjalanan kan lagi-lagi-lagi ya gak sempat ya bian aku tau ano ya karo jazira ya pas kang tolip karo kang tolip anang kalimantan ke kates kala badiah duhur badiah duhur badiah enge di jamak manjari nak ang tolip iku mo ga cek bak jaduhur yang terus ga usah orang mus jamak sekarang musas samak orang saya apa orang saya apa orang saya apa orang saya yang jamak konyati ben singkat ben cepat terbelah dan kadang-kadang disunahkan seperti dan kadang-kadang disunahkan seperti orang datang sedang sholat sudah mati contohnya saya sholat maka aku tidak menangi takbiratul ikhram imam pertama maka aku tidak mengembangkan jadi bahaya itu jadi di masjid durung komat harus komat langsung sembayang durung komat aku sembayang aku sembayang kalau saya sholat kalau saya sholat nanti akan saya ketinggalan takbiratul ikhram imam padahal kan maksudnya itu punya fadilah sendiri kalau bareng kita itu bayuk rohu makan makruh asur'u piha asur'u melaksanakan piha di dalam sholat tadi jadi kalau harus mepet orang-orang sholat sisanya maksudnya makruh makruh jadi kalau sudah jelas satu menit lagi itu sudah mau komat ya wujh makruh sholat ya makruh sholat terus dibatalkan latak dimul bakdiyah alaihi latak dimul bakdiyah bukan bukan mendahulukan sunat bakdiyah tidak boleh latak dimul bakdiyah tidak boleh mendahulukan sholat bakdiyah alaihi pada sholat fadu jadi kalau sholat kobriyah diakhirkan itu boleh tapi kalau bakdiyah dijulukan tidak boleh aku bakdiyah duhur tak sholati sadur tidak boleh tapi kalau berjuluh disolati sesudah duhur boleh jadi tak dimul bakdiyah tidak boleh mendahulukan salat bakdiyah alaihi atas fadu dia adami duhu waktiyah karena belum masuk waktunya bakdiyah bakdiyah kan tapi sholat wakadha dan diminginkan pula bakdiyah hurujil wakti sa'wizah keluarnya waktu bakdiyah hurujil wakti alaihi menurut pendapat yang mazhur jadi ini pendapat yang mazhur kalau sudah salam kok tau-tau zuhurnya sudah masuk asal yahweh seolah usaha bakdiyah asal eh bakdiyah zuhur tapi ada pendapat yang boleh boleh udah saya simpulkan jadi disunahkan kalau kita datang ke masjid tau-tau sholat sudah komat atau hampir komat maka sholatnya itu nanti ditaruh di belakang saja jadi dimaklukan suruh ya dan tidak boleh mendahulukan sholat batiyah ya timdu maksi alaihi walmu akad walmu akadu minar watibi asharun walmu akadu adapun sholat sunah rohati mu akad walmu akad minar watib adapun sholat rohati yang mu akad mu akad itu asharun 10 10 rohkaat jadi tadi ada tadi kan ada 14 rohkaat 14 rohkaat yang mu akad 10 10 ini wahu adapun yang rohati mu kaat itu ya dua roh atani qobla subhin dua rohkaat sebelum subuh dua zuhurin dan dua rohkaat sebelum zuhur wabak jauh dan dua rohkaat sesudah zuhur jadi dua 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 jadi enam wabak jamah ribbin wak isakin dan dua wabak jamah rib wabak isakin jadi 10 rohkaat jadi 10 rohkaat itu ini salat rohati yang mu akad yang ini salat rohati singgak mu'akad maksud mu'akad itu tapi tidak pernah meninggalkan sama sekali itu itu namanya surah 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 mu'akad yang tidak pernah tinggal belas tapi ini selain ini tapi kadang tidak sholat sudah jadi ini sudah selesai 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 sekarang jam berapa dulu pas ya sudah 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 selesai selesai sehingga witir nanti witir bisa sekaligus jadi kita tutup saja dengan selesai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati